Intro Untuk bisa bicara dengan nyaman kepada audiens, Anda juga harus terdengar dengan nyaman oleh mereka. Tentunya ada beberapa teknik yang bisa dilakukan agar suara Anda terdengar dengan baik, dengan benar, nyaman, dan tentunya cukup keras supaya audiens Anda bisa mengerti apa yang Anda katakan. Nah, di sisi lain, sebagai seorang public speaker, Anda harus terbiasa bicara kapan saja. Suatu waktu, bahkan dari pagi atau mungkin sudah malam, Anda harus punya kemampuan berbicara yang baik. Suaranya terdengar dengan jelas, ada tekniknya, namanya senam pernafasan. Nah, senam pernafasan ini persis seperti senam, tapi dia akan mengoptimalkan organ-organ yang membantu Anda untuk bernafas. Sehingga, apa yang bisa terjadi kalau Anda latihan dengan rutin senam pernafasan ini? Yang pertama, suara Anda akan terdengar dengan jelas. Yang kedua, suara Anda bisa terdengar dengan baik karena ada power-nya. Yang berikutnya, Anda siap untuk bicara kapan saja, dan yang tidak kalah penting, Anda bisa didengar dengan nyaman oleh audiens Anda. Apa sih yang harus dilakukan pada saat Anda melakukan senam pernafasan? Ini dia. Yang pertama adalah melemaskan otot wajah. Jadi, terutama kalau di pagi hari saat Anda harus bicara, Anda harus melemaskan otot-otot wajah, rahang, pipi, mulut, supaya sudah terbiasa untuk bergerak mulutnya, sehingga tidak kepleset atau kamisosolen. Kamisosolen itu seperti ketika Anda bilang benar dan betul, jadi satu, akhirnya benul. Nah, itu karena tidak siap juga otot-otot mulutnya. Jadi, harus dilatih. Senam, melemaskan otot wajah. Yang harus dilakukan adalah, Anda seperti orang selfie, tangan di depan, lalu mulut dimajukan, kemudian ditarik, buka lebar-lebar. Mulut majuin, buka lebar-lebar. Nah, itu dia. Yang berikutnya adalah melemaskan otot rahang. Ini supaya Anda siap juga untuk bicara dan bisa terdengar dengan baik artikulasinya. Jadi, bergerak nih rahang-rahangnya nih otot-ototnya. Caranya gimana? Senamnya. Nih, tangan di samping, lalu Anda genggam tangan Anda, dengan mulut posisinya terbuka, tapi giginya menggigit. Dengan demikian, otot rahang Anda akan terlatih sehingga bisa lebih rileks. Kemudian, Anda juga harus menggerakkan rahang ini supaya lebih tertarik lagi otot-otot rahangnya, supaya lebih nyaman saat bicara. Gerakan ke kiri dan ke kanan, juga ke depan dan ke belakang. Gini, 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 gini. Gerakan dua, melemaskan otot rahang. Tangan di samping, dan dibuka, lalu menggigit-gigit dengan mulut yang terbuka supaya rahangnya menjadi rileks. Gigit, lepas. Gigit lagi, dua, lepas. Sekali lagi, tiga, lepas. Empat, lepas. Satu lagi, gigit, lepas. Lalu gerakan rahang ke samping kiri dan samping kanan. Kiri, kanan, satu lagi, kiri, kanan. Sekali lagi, kiri, kanan, dan depan belakang. Satu, dua, satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Selanjutnya, yang perlu dilakukan adalah melemaskan lidah. Ini tujuannya juga untuk memperlancar artikulasi. Sehingga nggak ada kata-kata yang belibet. Caranya gimana? Lidah Anda mendorong langit-langit bagian atas mulut, lakukan berkali-kali. Kemudian bawahnya. Dorong bagian bawah mulut Anda ke gigi depan ini berkali-kali dengan lidah. Lakukan berkali-kali sehingga lidah Anda akan terasa lebih rileks dan siap untuk digerakkan. Lebih bagus nanti suaranya. Melemaskan lidah agar artikulasi jelas. Siap, tangan di bawah aja. Lalu buka mulutnya dan dorong lidah ke gigi bagian atas. Satu, dorong lagi. Dua, tiga, empat, lima. Turunin gigi bagian bawah. Satu, dua, betul. Tiga, empat, lima. Oke, cukup. Selanjutnya, setelah kita relax rahangnya tadi, lalu otot-otot mulutnya sudah dibuat relax, siap untuk bicara. Belum! Ada satu lagi bagian wajah kita yang harus dibuat relax, yaitu bibir. Nah, supaya lancar bicaranya, bibir juga harus dibuat relax. Masuk juga dalam senam pernafasan karena melatih organ-organ di dalam tubuh kita. Yaitu dengan teknik namanya motorboat. Teknik ini adalah Anda menggerakkan bibir Anda seperti naik motor. Blum, 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 blum gitu ya. Supaya menjadi lebih lancar dan relax. Oke, caranya adalah berdirinya tegak. Lalu tarik nafas. Dan keluarkan. Selanjutnya, setelah bagian wajah kita sudah mulai relax, sebelum bicara, ada lagi nih turun ke bawah bagian tempat suara ini mengalir alias tenggorokan. Ini juga harus dilemaskan. Caranya adalah menggerakkan leher ke kanan, ke kiri. Terus ke kanan, ke kiri. Ini leher nih semua nih, biar relax. Lalu ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Oke? Ya, coba ya. Ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Lalu ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Melatih otot leher. Gerakan kepala ke kanan, ke kiri. Ke kanan, ke kiri. Ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Sekali lagi. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah Selanjutnya ini yang membuat kita semakin relax saat bicara Supaya lancar pernafasan dari diaframa Organ bagian dalam sini bisa mengalir dengan baik, udara yang keluar Dipijat tenggorokan Anda atau kerongkongan Anda ini Sambil Anda mengeluarkan nafas Jadi tarik nafas dulu Tangan di leher Lalu keluarkan pelan-pelan Sambil dipijat ke atas, ke bawah Oke, tarik nafas Tahan Keluarkan pelan-pelan Tarik nafas dari hidung Tahan, keluarin Terus pelan-pelan, 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 terus sampai habis Sekali lagi, tarik nafas dari hidung Tahan, keluarin Sambil puji terusan, terus, terus, terus Yang berikutnya adalah mengatur pernafasan supaya lebih lancar Dengan membuat Anda terbiasa mengeluarkan nafas lewat mulut Ada sebuah teknik namanya teknik bohbah Teknik bohbah ini adalah Anda menggerakkan pundak Anda Dengan tangan yang di depan sini Sambil berteriak bohbah Supaya keluar nafasnya Jadi ke depan begini tangannya Lalu kanan dan kiri majukan tanpa siku ini menekuk Oke, kita coba ya Satu, dua, tiga Bohbah 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 Tangan ke depan, menggenggam, lalu dorong ke kanan dan kiri bergantian Boh, bah Boh, bah Untuk membuat Anda bisa menarik nafas Bermain pernafasan Nafasnya lebih panjang saat bicara Tidak terputus-putus Karena sudah melatih otot diafrahma Caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama Anda meletakkan tangan di depan perut Anda Lalu Anda dorong perut sampai kempes Sambil mengeluarkan udara Fuh, gitu ya Jadi sekali lagi tangan yang di perut Lalu dorong ke dalam sambil mengeluarkan udara sebanyak-banyaknya Satu, dua, tiga Huh, 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 huh Pegang perut Anda Lalu dorong sambil mengeluarkan nafas Satu, dua, tiga Huh, 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 huh Dan yang terakhir adalah Anda melatih pernafasan Supaya bisa ngomongnya panjang tanpa menarik nafas Dan sehingga Anda bisa bermain-main di setiap kalimat yang Anda pergunakan Adalah mengeluarkan nafas pelan-pelan sampai habis Dilatih terus-menerus sehingga Kalaupun awalnya cuma bisa beberapa detik Lama-lama Anda punya kemampuan bernafas yang panjang Karena sering latihan Latihannya bagaimana? Tangan di samping Tarik nafas Lalu keluarkan dari mulut pelan-pelan sampai habis Terus-terus dorong Terus kempeskan perut Anda Kalau perlu sampai menunduk Terus-terus-terus Iya Tarik nafas dari hidung Tahan Keluarkan dari mulut Terus-terus Good-good-good Terus habisin Iya, cukup Latihan seperti ini Anda ulangi Anda kerjakan setiap hari Baiknya setiap pagi Supaya Anda memiliki pernafasan yang baik Sehingga saat bicara Suara Anda terdengar dengan baik Bertenaga Dan nyaman Didengar oleh audiens Terus-terus Terus-terus